Bantuan pangan beras dihentikan sementara harga beras di berbagai daerah kompak kian meroket. Pasokannya pun kini makin sulit didapat. Makin hari makin meroket, harga beras di pasar tradisional kota Cimahi membuat pembeli dan pedagang sama-sama menjerit. Bagaimana tidak, beras medium kini menembus Rp17.000 per kilogram, sementara yang jenis premium sudah dijual Rp18.000 per kilogramnya. Sudah harganya mahal, stoknya pun menipis pula. Kan susah, jarang. Ya susah lah. Rekan kita kan pemasok dari daerah itu banyak. Dari perbandingan dari 10 pabrik, hanya satu yang siap bisa kirim. Karena alasan padinya tidak ada. Di pasar sumur panggang kota Tegal, Jawa Tengah, harga beras pun tak jauh berbeda. Rp16.500 per kilo untuk jenis beras medium dan Rp17.000 untuk jenis beras premium. Kenaikan harga beras ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan konstan terjadi selama sepekan. Meningkat semua sih. Mulai 3-4 hari ke sini semakin naik terus kayak beras, tiap hari itu ada perubahan. 100-200 naik. Di tengah kelangkaan beras, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk membanjiri stok beras di pasaran. Salah satunya, lewat distribusi serentak beras bulok. Akankah jadi solusi agar beras mudah didapat dan harganya kembali ramah di kantong rakyat? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.